Intro Selamat pagi, siang, sore atau malam Perkenalkan, nama saya Sylvia Ratili Pakpahan dengan NPM D1C020048 Saat ini saya akan menjelaskan tentang inventory PSAK yang mengatur tentang persediaan adalah nomor 14 Perusahaan yang menggunakan dibagi dalam dua Yang pertama dalam perusahaan dagang disebut persediaan barang dagangan Artinya berupa barang yang dibeli oleh suatu perusahaan Untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut Misal perusahaan deler mobil Di mana perusahaan tersebut membeli mobil Lalu menjual kembali mobil tersebut kepada pembeli Tanpa mengubah bentuk mobil tersebut Persediaan barang dagang termasuk dalam aset lancar Karena akan memberikan manfaat setelah barang tersebut terjual Yang kedua dalam perusahaan manufaktur Dibagi dalam tiga bagian Yang pertama bahan baku Ialah bahan utama dalam proses Dan bahan baku akan memberikan manfaat setelah digunakan Untuk menghasilkan barang jadi Yang kedua barang setengah jadi Ialah barang yang sudah diolah dan sudah menggunakan biaya produksi Tetapi sampai akhir perode belum sampai selesai Dan akan dilanjutkan di perode selanjutnya dengan biaya produksi lagi Yang ketiga barang jadi Ialah barang yang sudah selesai dan siap dipasarkan untuk pembeli Lalu permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan Yang pertama Pemakuan kepemilikan atas barang Dalam pengiriman atau goods in transit Terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir perode Ketika kita membeli barang Tetapi barang tersebut masih dalam pengiriman Dan belum sampai di gudang perusahaan Ketika melakukan perhitungan persediaan Contoh persoalannya Pada perusahaan Doraemon Ini membeli 10 unit dengan harga perolean 5 dolar Pada perusahaan Helio City Di tanggal 28 Februari 2021 Dan estimasi penyampaiannya itu pada tanggal 2 Maret 2021 Sehingga kasus ini tergantung pada Keputusan kesepakatan 2 pihak perusahaan tersebut Yang pertama FOB shipping point Di mana perusahaan Doraemon sebagai pembeli Boleh mengakui barang tersebut Saat keluar dari perusahaan penjual Dan yang kedua FOB destination point Di mana perusahaan Doraemon sebagai pembeli Boleh mengakui barang tersebut Ketika sampai di gudang perusahaan Doraemon Selanjutnya kedua barang konsignasi Disebut juga barang ketipan Artinya sebuah perusahaan orang lain Yang menitipkan barang jualannya kepada perusahaan kita Contoh kecilnya warung-warung di sekitar rumah Adanya pengusaha rumah donat yang menitipkan Barang jualannya kepada warung tersebut Dengan sistem hasil selisih antara Harga penetapan penjual donat Dan harga yang dijual oleh warung tersebut Jika jualannya donat tersebut tidak laku Maka pihak warung atau perusahaan yang dititipkan Tidak memiliki kerugian Dan juga perusahaan yang dititipkan Atau warung tersebut tidak memiliki hak Untuk mengakui barang jualan tersebut Metode persediaan penilaian Yang pertama metode harga perolehan Artinya nilai persediaan akhir Dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa Dengan harga perolehan terunit Harga perolehan artinya Semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan Untuk memperoleh barang dagang tersebut Hingga barang tersebut siap untuk dijual Nilai persediaan Berdasarkan metode harga perolehan Dibagi dalam beberapa Yang pertama Identifikasi khusus Artinya suatu perusahaan memiliki kode unik Atau spesifik pada persediaan unit barangnya Dalam menghitung persediaan akhir Ini mengalihkan unit yang tersisa Dengan harga perolehan yang tersisa Misalnya pada perusahaan motor Setiap motor memiliki rangka mesin yang berbeda Sehingga dalam menghitungnya Kita bisa melihat pada rangka mesin tersebut Misalnya pada perusahaan Nobita Ini memiliki awalnya persediaan 5 unit motor Lalu pada persediaan akhir Tersisa 2 motor Nah, 2 motor tersebut Dikalikan dengan harga perolehan yang tersisa Dengan ini kita bisa mengetahui persediaan akhir Dalam satuan mata uang Karena kita mengikuti unit monetary Selanjutnya B. Asumsi arus harga perolehan Yang pertama Vivo First in, first out Artinya Nilai persediaan akhir dihitung Dengan mengalirkan unit yang tersisa Dengan harga perolehan per unit Pada urut harga perolehan terakhir Dalam mencari HPP Ini terbagi antara periodik dan perpetual Periodik dengan mencari harga perolehan terjual Dikurangi nilai persediaan akhir Selanjutnya Perpetual Mengalirkan unit yang terjual Dengan harga perolehan unit Dengan urut perolehan awal Sebagai contoh Perusahaan ini memiliki 5 unit Dengan harga perolehan 2 Dan 10 unit Dengan harga perolehan 4 Dan barang tersisa Yaitu 3 Jika kita melakukan Perhitungan dengan Vivo Pada nilai persediaan akhir Kita menghitung dengan mengalirkan Barang yang tersisa Yaitu 3 unit Dikalikan dengan harga perolehan Yang terakhir yaitu 10 Jadi nilai persediaan akhir kita Yaitu 30 Selanjutnya yang kedua Vivo Last in First out Untuk mencari persediaan akhir Kita bisa mengalirkan unit Yang tersisa Dengan harga perolehan per unit Urut harga perolehan awal Dan untuk mencari HPP Dalam periodik Dengan mengurangkan harga Perolehan terjual Dengan persediaan akhir Dan untuk perpetual Mengalirkan unit yang terjual Dengan harga perolehan per unit Urut harga terakhir Misal contohnya Sama seperti tadi Perusahaan ini memiliki 5 unit dengan harga perolehan 2 Dan 10 unit dengan harga perolehan 4 Jika kita mau mencari persediaan akhir Dengan mencari persediaan akhir Dengan mengurangkan harga perolehan barang terjual Dengan nilai persediaan akhir Dan untuk perpetual Mengalirkan berapa barang tersedia untuk unit yang terjual Dengan harga perolehan rata-rata per unit Dalam menentukan harga perolehan Yang pertama Rata-rata sederhana Harga perolehan rata-rata per unit Dibagikan jumlah harga perolehan Dengan satu prode Dengan berapa kali perubahan harga perolehan Sebagai contoh Jumlah harga perolehan Yaitu sebelumnya 2 dan 4 Yaitu 6 Dibagi berapa kali perubahan Yaitu 2 kali Jadi 6 bagi 2 sama dengan 3 Yang kedua B Rata-rata tertimbang Harga perolehan rata-rata per unit Dibagikan berapa Barang tersedia untuk unit yang terjual Dengan jumlah unit mempengaruhi perhitungan Sebagai contoh Seperti sebelumnya Berapa barang tersedia untuk unit yang terjual Yaitu 5 unit dikali 2 10 Dan 10 unit dikali 4 Yaitu 40 Adalah 50 unit yang terjual Dibagi jumlah unit mempengaruhi perhitungan Yaitu 10 ditambah 5 15 Jadi 50 dibagi 15 Adalah harga perolehan rata-rata per unit Sekian materi yang sudah saya berikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya